Di zaman sekarang, manusia terbiasa dengan kehidupan yang monoton, tanpa menyadari akan keindahan menjadi seseorang yang berbeda dari yang lain. Jika orang lain terbiasa membuka sosial media di pagi hari dan memberi kabar mereka kepada seluruh dunia, apakah kita harus mengikuti kejahat yang sama? Apa salah mencoba untuk merubah pola pikir kita dan menjadi seseorang yang berbeda dari yang lain? Apa iya, kita harus mengunci rasa dan pikiran kita hanya untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita sendiri? Apa guna Tuhan memberikan diri kita dan memberikan diri kita?